Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kau juga akan segera kukirim ke tempat hukage ketujuh berada, Boruto Apa untung yang melakukan semua ini bagimu? Karena zaman Shinobi sudah lama berakhir Tapi aku... Aku seorang Shinobi Kita mulai kisah ini beberapa tahun sebelum kejadian tersebut Aduh, Boruto Apakah ini darurat? Ini darurat, sangat-sangat darurat Kenapa kau lama sekali, Tuan Hokage? Padahal waktu kita terbatas Besok ya? Kita harus cepat Atau kau akan melewatkan upacara pembukaan Lagi-lagi, aku harus menginap di sini Untung kita masih sempat Untuk mendapatkan burger pedas penawaran terbatas Aku lupa kalau hari ini adalah hari terakhir Kenapa harus aku yang kau minta untuk menemanimu? Kau tidak mau? Tentu saja mau Makanan apa ini? Dasar Boruto Kau memang orang yang aneh Shikadai, menurutku kereta ini cukup nyaman Dengan kereta ini, kita tidak usah jalan kaki lagi Desa Konoha sekarang sudah menjadi semakin modern Tapi sayangnya kita semua harus masuk Akademi Ninja yang kuno itu besok Akademi mulai besok? Iya, persiapannya kan ada banyak Apa kau tidak tahu? Belum Harusnya ayahmu sudah memberitahukanmu Ya Boruto, ingatlah Kau tidak boleh sampai membuat malu ayahmu nanti di Akademi Karena akhirnya pasti aku yang direpotkan Apa katamu? Karena ibumu sering sekali bilang padaku Bahwa aku harus terus mengawasimu Ibuku bilang begitu? Ya, anggap saja seperti kereta Selama terus berjalan di jalurnya Pasti bisa dengan mudah sampai ketujuan Hanya lakukan yang diperlukan saja Maksudmu apa? Intinya kau harus bisa bersikap dewasa Dah Jangan terlambat di hari pertama ya Dasar cerawet Selalu saja karena ayah Suatu hari aku akan melampaui ayah Hei anak kecil turun Bahaya di situ Eh, maaf Maaf, maaf Maaf Denki, apa hanya ini? Itu saja cukup kan? Ya, ini memang cukup Tapi Iya, aku masih ingin main-main lagi Awas kau Aduh Apa ini? Maaf ya, minumanku tadi tumpah sendiri Apa-apaan kau ini? Mau menantang kami berkelahi? Cepat kembalikan padanya Dan setelah itu aku akan pergi dari sini Apa? Cepat turun kau Kepat kembalikan Dia Shinobi Dia Shinobi Takkan raluan Awas kau Anggap saja aku memang Shinobi Ini Kau Sekali-sekali cobalah untuk melawan Kalian sudah selesai belum? Anak kecil Apa yang kau lakukan? Ayo kita pergi Ayo Kesana Hei, kau tidak apa-apa kan? Apanya tidak apa-apa Mulai besok mereka akan lebih dendam padaku Hah? Aku hanya bisa aman Untuk sementara saja Kenapa kau? Seharusnya kau itu Berani melawan mereka Aku tidak kuat seperti kau Apa? Kulihat Kau bisa menggunakan ninjutsu Kau pasti murid Akademi Ninja Aku Baru akan masuk besok Baru masuk besok Berarti kita berdua sama Oh, benarkah? Baiklah, salam kenal Aku masuk Akademi karena ayah Untuk bisa melanjutkan perusahaan ayah Aku harus belajar ninjutsu dan pelajaran lainnya Oh, apa nama perusahaannya? Namanya Kaminarimong Itu perusahaan terbesar di negeri ini kan? Apakah aku bisa mendapatkan bantuan orang dalam darimu? Mungkin bisa Tapi apa hubungannya meneruskan perusahaan dengan belajar ninjutsu? Sebelum mendirikan perusahaan Ayahku dulu Shinobi yang ikut Perang Dunia Shinobi keempat Dan itu membawa kebaikan untuk ayah Itulah alasan ayah percaya pada Shinobi Apa kau ingin jadi Shinobi? Tidak juga Kalau begitu Kau tidak usah turuti ayahmu Selama ini aku selalu menurut pada ayahku Itu masih lebih baik Setidaknya ayahmu selalu pulang ke rumah Ayahku payah Yang dia pikirkan cuma pekerjaan terus Jadi lupa dengan keluarganya Apa itu benar? Jadi meskipun aku tidak menurut Aku tidak akan dihukum oleh ayahku Dengarlah Kau tidak harus menuruti semuanya Kau harus bisa katakan pendapatmu Katakan pendapat? Aku selalu begitu Dan aku sedang membuat rencana besar Tapi susah sekali merahasiakannya dari ibuku Sekarang jam berapa ya? Sepertinya sudah jam tujuh Ih gawat Ibuku pasti marah Bukankah tadi kau bilang Kau tidak akan mendapatkan hukuman? Ibuku berbeda dari ayahku Dia mengerikan kalau marah Sampai jumpa Oh iya Jangan sampai dikroyok lagi ya Lawan saja Lawan Lawan saja Aku pulang Boruto Kau jenji mau pulang lebih awal kan? Maaf ibu Tadi Shikadai mengajak aku main terus Boruto Shikadai bisa bermain tanpa membuat masalah Tapi kau sering sekali membuat masalah Hai kak Boruto Makan malam hari ini apa? Kakak Aku tadi membantu ibu memasak Oh iya? Wah kakaknya makan Cuci tangan dulu Iya bu Mulai besok kau akan belajar di Akademi Ninja Akademi Ninja itu tempat ibu dan ayah bertemu pertama kali Ibu sudah sering cerita tentang itu padaku Ayahmu sering membuat masalah Dan penduduk desa menyebutnya anak nakal Tapi di mata ibu ayahmu itu sangat hebat Itu juga sudah sering ibu ceritakan Ibu rasa ayah akan pulang ke rumah malam ini Itu memang sudah seharusnya Ayah harus lebih perhatian pada ibu dan Himawari Jangan bilang begitu Desa kita bisa aman Karena yang dilakukan ayahmu dan petinggi desa Ayo kita makan sekarang Padahal selama ini Tidak ada musuh yang harus dilawan Boruto Tugas Shinobi bukan hanya untuk bertarung Apalagi tugas seorang Hokage Sangat sulit untuk membuat penduduk bisa hidup nyaman dan damai Mulai besok kau akan mempelajari Hal seperti itu di Akademi Itu hal yang sangat penting Menyedihkan Denki Kau seorang pewaris perusahaan kami Narimog Kau harus mempelajari ilmu dasar Ayah Aku ini Memalukan Kau tadi dikeroyok dengan anak-anak nakal lagi Dan apa yang kau lakukan Ini sudah jelas Kalau kau memang harus latihan di Akademi Aku Kau tidak harus menuruti semuanya Kau harus bisa katakan pendapatmu Jadi aku harus sekolah di situ Untuk bisa membuktikan kalau aku kuat Benar sekali Berarti setelah itu aku bisa belajar apapun yang aku inginkan Selama itu membuatmu kuat Aku harus kuat Tapi aku tidak kuat Aku akan membuktikan Bahwa aku kuat Gawat, gawat, gawat Sangat gawat Kakak, bangun kakak Iya aku tahu Kau belum sarapan Boruto Aku buru-buru Tidur sepuasnya lalu bangun Dan ke Akademi naik kereta Hidupku sebagai pelajar di Akademi Segera dimulai Wah Itu dia Keretanya mau lewat Anak itu kan Bayangan apa Itu Hilang Aku tahu Dia pasti mau naik kereta juga Apa maksudmu itu Denki? Kau mau menantang kami? Hei, kenapa sengaja memanggil kami? Kau mau apa? Wah, beruntung Hei Disini juga ada Kenapa ada uang disini? Memangnya kenapa? Kita tinggal mengambilnya kan? Kita tidak salah Tenang saja Hah, terserah Jangan pernah meremehkan aku Denki Awas kau Apa yang kau lakukan sekarang? Apa-apaan ini? Kereta ini salah satu kereta percontohan Di perusahaan ayaku Belum sempurna dan memiliki kekurangan Sama seperti kalian Apa maksudmu? Kami cuma main-main sedikit Sedikit? Apa kalian tahu? Aku juga menjalankan kereta lain di jalur yang sama Secara otomatis Akan ada sedikit tabrakan dari kereta percontohan Sedikit saja Kenapa pasti bercanda kan, Denki? Ini sudah cukup, Denki Kenapa kau disini? Tadi aku melihatmu Harusnya kita berangkat ke akademi, kan? Aku tidak peduli dengan akademi itu Aku harus membuktikan pada ayahku Kalau aku bisa jadi kuat Tapi ini sudah berlebihan Tidak juga Yang penting aku Harus bisa membuktikan aku bisa jadi kuat Bayangan aneh itu lagi Hentikan ini, Denki Kalau begitu, coba hentikan aku Oh iya Kita akan melewati persimpangan rel pertama Lihat keluar Sayang sekali Kau ini sebenarnya kenapa, Denki? Ucapan ayahku tidak bisa dilawan Apa? Aku harus menuruti ucapannya Kalau tidak Tidak harus begitu Sadarlah, Denki Kau bisa melakukan apapun Jangan mempedulikan orang lain Gunakan pendapatmu Kau penapa, Denki? Hei Sedang apa kalian berdua? Hei, lihat ke depan Kita akan tabrakat Kenapa, kenapa aku Kenapa jadi seperti ini Tenang saja, Denki Kagebun Shinojutsu Ayo mulai Ya F**k Denki Ayo, Boruto! Bagus sekali, Denki. Aku sudah tidak kuat lagi, Boruto. Tunggu, tunggu. Kau pasti bisa, Denki. Akhirnya kita semua selamat. Tadi itu hampir saja. Tadi seru sekali, ya? Sama sekali tidak! Aku tahu itu. Aku hanya bercanda. Bercanda! Apa yang terjadi? Apa ada tabrakan? Kita lompat ke gerbang satunya. Ayo! Tahu benar. Ayo! Cepat! Maaf, kita harus berpisah di sini. Itu benar. Kami ini bukan orang yang bisa mengikuti jalur biasa. Choco Akimichi. Hadir! Wasabi Izuno. Saya. Boruto Uzumaki. Boruto Uzumaki. Kemana dia? Boruto Uzumaki. Kemana dia? Tidak ada, Sir Boruto. Padahal aku saja bisa tepat waktu. Dia itu... Selalu saja begitu. Iya kan, Sarada? Kau harus tenang, Hokage. Karena sebentar lagi waktunya pidato pembukaan. Kau harus bersiap. Kita sudah sampai. Aku, Boruto Uzumaki Hadir tepat waktu, kan? Boruto Dasar dia Padahal sudah aku peringatkan kemarin Jangan berdiri di situ Cepat minggir semuanya Maaf, maaf Tolong maafkan aku, Kak Konohamaru Kau itu sama sekali tidak merasa bersalah, kan? Dan mulai hari ini panggil aku guru Hah? Panggilan kakak lebih cocok Panggil aku guru Hei, Degi, kau tidak apa-apa Kita berhasil datang tepat waktu Kenapa kau melibatkan anak itu juga? Memangnya kenapa? Yang penting kami selamat Kau tidak apa-apa, kan? Iya, iya Dasar, Boruto Boruto Uzumaki Kau Aku tidak mau memanggil guru Tidak sopan Boruto, kau harus mendengarkan ucapanku Ah, iya, iya Aduh, aduh, aduh Ah, tepaskan aku Mengendalikan kereta petir dan membuat kekacauan dengan itu Merusak tebing patung wajah Hokage Untung saja tidak ada seorang pun yang terluka Hehehe Maaf Cih Dan ini, ada surat yang dikirimkan pemilik kami Narimo Mereka akan mengganti rugi semua kerusakan yang terjadi di kota Sepertinya Boruto melakukan itu demi teman sekolahnya Pemilik perusahaan itu merasa senang Atas apa yang terjadi Karena anaknya telah menjadi lebih baik Baiklah Akademi Awalnya, ini merupakan pusat pelatihan bagi para Shinobi Konoha Mereka dengan giat berlatih di sini Tapi, berkat perdamaian di zaman modern Hidupan desa berubah pesan Di akademi, ada perubahan kurikulum Siswa tidak hanya belajar ninjutsu Fasilitas akademi memberikan kesempatan Untuk pengembangan bakat yang mereka miliki Bagus sekali Disinilah tempatku untuk bisa berkembang melebihi ayah Kau memang payah Apa kau lupa kau baru selesai diskor dua minggu dari akademi Dan teman-teman banyak yang membicarakanmu Tolong, tenanglah sedikit Ya, itu sudah lewat Jadi tidak usah dipikirkan lagi Hei, tunggu aku Jadi dia tidak dikeluarkan Hebat Hai teman-teman Aku adalah Boruto Uzumaki Salam kenal semuanya Kan sudah aku bilang untuk bersikap tenang Hei, Denki Tempat duduknya di mana? Kau bisa duduk di mana saja Benarkah itu? Hai Hai Dengan begini, akhirnya aku bisa bebas dari ibu Bebas dari ibu? Ibu menyuruhku untuk terus belajar di rumah selama dua minggu penuh Jadi itu orangnya Kenapa dia tidak dikeluarkan? Aneh sekali Kau tahu kan? Itu bukan kerusakan biasa Kalau sampai menabrak fasilitas kota mungkin bisa lebih parah Kita bisa terancam Shh Dia mendengar kita Boruto Jangan hiraukan mereka Itu tidak akan Aku tidak akan peduli dengan semua yang mereka bicarakan Bagus kalau begitu Oh Aku lupa bawa buku Padahal ini kan hari pertamamu Kalau begitu pinjam bukumu ya Tidak, aku tidak mau merepotkan Ayolah Jangan begitu Ayo pinjamkan aku Boruto itu berisik juga ya Aku jangan pelit Oh ya Dia jadi perhatian orang-orang Karena perbuatan akalnya yang kelewatan Sarada Kau sudah lama kenal dia kan? Itu karena orang tua kami bersahabat Berarti dia itu teman kecilmu Menurutku tidak seperti itu juga Terus terang aku kesal sekali dengan dia Memang benar Tapi ayahnya orang yang luar biasa Dia adalah Tuhan Hukage Naruto Benar Perjuangan panjang yang membentuk dirinya jadi hebat seperti itu Menumpang nama besar Hukage Hei Inojin Ada apa? Apa ucapanku tadi sudah agak keterlaluan Hei Inojin Jangan bicara sembarangan Maaf Maaf Kalau membuatmu tersinggung Tapi Itulah yang dirasakan semua orang Yang ada di kelas ini Kalau anak lain yang menyebabkan kerusakan seperti itu Pasti sudah dikeluarkan dari akademi Sebenarnya Sudahlah Kau tahu kejadian yang sebenarnya kan? Benar juga Sudah lama tidak bertemu Boruto Bagaimana kabarmu? Aku baik Inojin Kalian berteman Orang tua kami bersahabat Perhatikan baik-baik Inojin Aku tahu kau sudah seperti ini sejak kecil Tapi tolong jangan bicara sembarangan Aku tidak bermaksud mencari masalah Menurutku dia sedang memperbesar masalah Hehehe Sudahlah Ini tidak ada hubungannya dengan orang tua kita Mohon bantuan ya Tapi Boruto Aku belum bisa mempercayaimu Eh maaf Kita semua belajar dalam satu kelas Jadi sebaiknya berteman dengan akrab Buah Dasar ketua kelas Hehehe Berdiri Bagus Sudah cukup Boruto Kemampuan visi kalian Sudah selesai dinilai pada hari ini Berikutnya kita akan mulai latihan sungguhan dengan data yang sudah terkumpul Baik Boruto Kau keren sekali Catatan waktumu di kelas terbaik kedua Apa? Aku bukan nomor satu Jadi aku kalah dengan yang bernama Iwabe Sepertinya dia tidak masuk hari ini Katanya dia merasa tidak mau membuang-buang waktu dengan anak-anak baru seperti kita Hah? Aku lapar Hei Kalian Apa aku boleh ikut makan bersama kalian? Maaf Kami makannya di atas Ayo kau juga Cepat sedikit Sudah ya Kenapa mereka? Hah Sudahlah Ayo kita makan sekarang sih Kadai Pergilah Kalian mengganggu Aku akan Memakai ruangan ini Siapa dia? Dia Iwabe Namanya Iwabe Dia sudah dua kali tidak lulus ujian di akademi Apa? Jadi kakak kelas? Hai Salam kenal Jangan so akrab denganku Dasar anak Hokage Tolong jangan bawa-bawa siapa ayahku Tapi aku tidak suka melihatmu di sini Kau sering sekali mengganggu Membuat kekacauan Dan menyusahkan orang di sekitarmu Kau seorang anak Yang memanfaatkan nama besar ayahmu Apa yang kau bilang barusan? Cukup Kau hanya membuang-buang waktuku saja Wah gawat Maju saja Kalau kau tidak terima Kalau aku jadi kau Maka aku tidak akan mendengarkannya Karena banyak guru juga yang mengakui Taijutsu Iwabe Lalu kenapa dia masih belum lulus? Entahlah Tapi mungkin saja Dengarlah Dengarlah Bagi seorang ninja Kekuatan adalah yang paling penting Buat apa aku membuang-buang waktuku Dengan belajar bersama kalian yang lemah Hah Kalian tahu Hokage yang sekarang adalah Hokage terkuat dalam sejarah Selama kita kuat Kita bisa mendapatkan apapun Dia bicara aneh lagi Menurutku Dia yang seharusnya dikeluarkan dari akademi Tapi Iwabe Tuan Hokage sudah menegaskan Bahwa ninjutsu hanya dipakai untuk perdamaian Karena itu aku juga akan Ah diam kau Orang lemah jangan banyak bicara Ingat 10 tahun yang lalu Saat kita masih berperang Saat Hokage masih di medan perang Akademi hanya diisi oleh mereka Yang kuat dan bisa bertarung Tapi dalam waktu yang singkat Tempat ini berubah Menjadi akademi untuk orang-orang yang lemah Dan aku tidak terima Orang lemah yang bisa diterima di sini Hanya karena ketenaran Dan nama baik orang tuanya Itu sangat pengganggu untukmu Dia tidak memanfaatkan nama besar ayahnya Apa? Boruto bukan orang yang memanfaatkan nama ayahnya Dia membuktikan itu kepada aku Dan membuatku mau belajar di akademi ini Kau itu belum tahu semuanya Kau ini berani sekali Tapi Kau baru boleh mengatakan itu Kalau kau sudah bisa mengalahkan aku Hentikan Hei Jadi menurutmu kekuatan itu hanya dipakai Untuk menyerang orang di sekitarmu seenaknya Apa kau bilang? Boruto! Jangan khawatir Shikadai Awalnya aku tidak berniat berkelahi denganmu di sini Tapi ternyata aku tidak punya pilihan Ini pasti akan sempurna Pak Guru Shino Akhirnya hari ini Boruto masuk akademi Diskurs pada hari pertama dia anak luar biasa ya Tidak aku sangka Aku akan menjadi wali kelas anak itu Ya nikmati saja Pak Guru Shino Ya Aku pasti akan tegas ke dia Karena itulah tugasku sebagai guru Permisi Permisi Apa? Ada apa? Kemana semua muridku? Bagaimana ini? Harusnya kita belajar Ya kita salahkan saja mereka Benar-benar menyebabkan Kenapa? Apa sekarang kau takut? Tidak mungkin Ini tempat bertanding yang pantas untukku Ayo bertarung Kalian semua dengar Ini adalah pertarungan ninjutsu Yang sesuai dengan aturan akademik Jangan khawatir Aku tidak akan menggunakan ini Karena levelmu masih jauh di bawahku Ini adalah salah aku Tidak Ini bukan salahmu Dia sendiri yang menerima tantangan bertarung dari Iwabe Aku khawatir dia akan diskors lagi Menurutmu dia akan diskors lagi Menurutku dikeluarkan Aku akui Dia itu bukan pengecut Tapi dia payah Wow Ternyata kau boleh juga anak baru Cepat sekali Seranganmu gagal Bagaimana? Kau sudah menyerah? Karena seranganmu tadi Bajuku jadi kotor Bukannya kau tidak peduli padanya Memang tidak peduli Tapi kelihatannya kau peduli Itu tidak benar Tapi aku rasa ini berbahaya Lawannya terlalu kuat untuk dia Hebat juga Aku tidak akan kena Rasakan ini Apa? Aku di sini Jutsu kawal ini Ini gawat Dimana dia? Di belakamu Kawa Rimikakurino Jutsu Hebat juga kau Kau juga hebat Kage Bunshin Aku sama sekali tidak menyangka Cakramu banyak juga ya Apa itu cakra? Energi yang dihasilkan Dalam tubuh manusia Yang diproduksi oleh sel Yang ada pada manusia Iya Manipulasi cakra Adalah dasar dari Ninjutsu Itu awal dari semuanya Oh ini seru sekali Tapi aku tidak mungkin kalah olehmu Ayo maju Mudah sekali Sebaiknya kau jangan terlalu sering memakainya Kalau begitu terus Kau bisa kehabisan tenaga Berisi kau Mereka Masih melanjutkan pertarungan Berdasarkan data Dia adalah salah satu pengguna Ninjutsu terbaik tahun lalu Walaupun dalam pelajaran lain nilainya kurang bagus Ini merepotkan sekali Seharusnya Akademi memisahkan saja orang seperti dia Dia di sana Maju Selanjutnya Apa? Tapi dia kuat sekali Baruto! Sudah kuduga Kenapa dia belum menyerah juga? Aneh Tapi ternyata Baruto adalah anak yang sangat percaya diri Dasar lemah Sebaiknya kau menyerah saja Anak Hokage Aku tidak akan sudi kalah dari orang sombong seperti kau Kau pasti akan kalah Karena yang dialami oleh Hokage Dan juga oleh para orang tua Dulu mereka hanya perlu memikirkan kekuatan saja Tanpa perlu pelajaran lain yang tidak penting Seandainya peraturan belum berubah Pasti aku sudah lulus dan jadi ninja sejak lama Sayangnya sekarang Akademi bukan hanya menguji Ninjutsu Dan itulah yang membuatku tidak bisa lulus dari Akademi ini Hei kau Jadi ini semua karena nilai mu jelek di pelajaran yang lain? Memang apa masalahnya? Kau menyalahkan pada orang yang salah Apa maksudmu? Kalau ingin jadi seorang shinobi Kau harus terus mencoba sebanyak-banyaknya Tapi kau malah mengeluh terus Tidak masuk saatnya pelajaran Dan menganggap dirimu sudah hebat Itu menyedihkan Menurutku kau itu sangat menyedihkan Kau bilang aku menyedihkan Dan karena itu Aku tidak akan kalah darimu Jangan salahkan aku Kau lihat kemana Aku di atas Bun Shin tidak akan berfungsi Jika tubuh aslinya diserang Dan yang paling belakang Adalah yang asli Aku tidak berlindung Di balik Bun Shin-ku Dan aku tidak pernah Sadarlah dengan kondisimu Seperti semua teman kita Mereka belajar disini untuk jadi lebih baik Jadi mulai sekarang jangan ganggu mereka Kau merebekkan aku Asakan ini Apa yang dia lakukan? Dia menguasai elemen tanah? Apa itu? Aku selalu ingin Untuk bisa menjadi seperti Hokage Aku selalu ingin bertarung seperti Hokage Itu adalah jalan Ninjaku Jadi aku tidak mungkin kalah disini Dari orang sepertimu Apa itu? Apa itu? Joji Giga? Inojin? Siapa itu? Apa yang kelakukan? Tidak pakai senjata Bukankah tadi kau sendiri yang bilang Kalau melanggar peraturan Namanya tidak adil Ternyata kau benar Aku ini menyedihkan Apa yang terjadi? Boruto! Ya! Boruto! Ayo kita makan siang sama-sama Aku juga mau ikut Ya! Ayo kita makan! Syukurlah Sepertinya kau cuma sekali padanya Karena aku adalah ketua kelas Aku lega sekarang kondisinya sudah lebih baik Iya Walaupun guru Mita Nasi memarahinnya Tapi Mungkin saja dia nanti cari gara-gara lagi Karena dia bisa tetap lolos lagi Pasti enak ya Kalau jadi anak Hokage Kalian menyedihkan Apa kamu bilang? Dia tidak bertarung untuk dirinya sendiri Tapi bertarung untuk teman sekelasnya Saat kami nari terkena masalah waktu itu Apa kalian pernah mencoba membantunya? Itu Aku bukan membela Boruto Tapi itu adalah Kenyataannya Hmm Yuh A.B. Ada apa? Ah Hey Boruto Kau masuk kelas juga Iwabe Ya Karena ini adalah kelasku Hmm Haa Ah Merepotkan Berdiri Beri salam Nah anak-anak Hari ini kalian akan latihan suriken Tidak masalah kalau kalian masih pemula Karena itulah Salah satu tujuan Kalian belajar di akademi ini Berhati-hatilah Jangan sampai Kalian melukai diri sendiri Teman kalian Atau orang lain yang di sekitar kalian Haa Aku tidak didengarkan Aku memang tidak bisa melakukannya Aku bisa melakukan ini Tapi menggambar lebih baik Kau benar Inojin Sejak dulu kita dipaksa untuk latihan begini terus di rumah Karena aku sudah terbiasa berlatih di hutan Lemparan surikanku sempurna Dia hebat juga Si kandai dan temannya Mereka melihatku Haa 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 Lemparanku lucu juga ya Lucu sekali Haa Haa Bingir kalian Hah Lihatlah caraku melepar Haa Hei tunggu Itu terlalu berbahaya Boruto Oh Kuma surikan Maju Haa Sudekannya pasti akan meleset Biar aku perbaiki Metal awas Haa 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 Oh Kau tidak apa-apa Haa 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 Kalian semua harus ke ruang guru Haa 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 Hza Haa 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 Hei Haa Haa Tidak bisa mengendalikan kegugupanmu. Tapi aku tidak bermaksud begitu. Baik, aku mau ke sana. Metali. Shikadai, ucapanmu agak keterlaluan. Seperti itulah kau selama ini. Sepertinya, Metal berusaha lebih keras daripada kita semua. Sikadai, hari ini apa yang kau lakukan di sekolah? Tidak ada. Itu salah Boruto. Dan aku tidak sengaja terjebak di sana. Jangan pernah bohong, Shikadai. Kau ini laki-laki. Ibu, ibu. Ayah pulang. Hah? Ada apa? Kau dapat masalah ya, Shikadai? Tidak. Aku tidak salah apa-apa. Tolong beri dia nasehat. Dia itu selalu bermasalah di akademi. Kalau begini terus, kau tidak akan jadi Shinobi hebat. Ya, pelajaran di akademi memang seperti itu. Semua yang kau alami adalah proses perkembanganmu. Karena kau harus ingat, tidak pernah ada orang yang sempurna. Lalu, kau terlalu antusias dan malah jadi masalah. Bisa kacau karena kau terlalu antusias. Ditambah dengan kegugupanmu itu. Ternyata kau sama seperti anak yang lain. Nakal, dimarahi, jadi dewasa. Kalau tidak begitu, kau tidak akan pernah bisa mengerti. Dan menjadi orang yang tidak peduli tentang benar atau salah. Shikadai, ucapanmu agak keterlaluan. Iya, aku mengerti, ayah. Temari, kau tidak usah khawatir lagi. Dia sudah mengerti sekarang. Ayo, kita makan malam. Aku sudah sangat lapar. Kau ini terlalu baik padanya. Makanya dia selalu terlibat masalah di akademi. Apa? Kenapa jadi aku yang dimarahi? Aku melakukan ini demi kebaikan penerus keluarga narah. Dan responmu seperti ini? Merepotkan. Kalian berdua tadi bilang merepotkan di dalam hati, kan? Apa? Kalau begitu, tidak ada makan malam. Ayah harusnya lihat-lihat keadaan. Sudah tahu sifat ibu seperti itu. Ikuti saja maunya. Tapi aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak tahu kalau itu menyinggung perasaannya. Sepertinya aku sudah berlebihan. Aku harus minta maaf. Merepotkan. Hei, Boruto. Tidak bisakah kau sopan sedikit? Hah? Hah? Meta, maaf ya soal kemarin. Bayangan itu sama dengan Denki. Meta, tunggu dulu. Shikadai! Meta, aku ingin minta maaf. Meta? Meta? Akan kutunjukkan padamu. Kekuatanku yang sebenarnya saat. Aku tidak gugup. Meta, jadi kau masih marah karena kejadian kemarin? Tunggu, tunggu. Aku memahami kalau kau memang marah. Aku merasa bicaraku padamu terlalu kasar. Wah, bahaya. Dia menyerangku dengan sangat serius. Bagaimana? Ayo sekarang kita bertarung. Shikadai! Ada apa ini? Meta sedang menantangmu? Sepertinya memang begitu. Dia bukan Meta yang kita kenal. Kalau kalian mengganggu, akan kulawan kalian juga. Meta? Memang sama. Meta kenapa, Boruto? Apa kalian bisa lihat bayangan itu? Apa maksudmu? Itu tidak penting. Dia bukan Meta yang kita kenal. Sekarang apa? Kalau kita diem saja, maka pasti akan terjadi sesuatu yang sangat buruk. Hah? Hah? Apa? Dia melempar dengan sempurna. Kalau tidak gugup, dia cukup hebat. Hei, Shikadai. Dia itu kuat sekali. Apa kau masih belum punya rencana? Tunggu sebentar. Sekarang aku sedang berpikir. Rencanaku adalah... Kamu! Keluar dah! Pep Jumas saja kalian sembunyi. Iya, sangat mengerikan. Shh! Diam, Boruto. Kita tidak bisa terus kabur begini. Tadi kau sendiri yang menyuruh kita kabur. Itu kan rencana pertama. Lalu rencana selanjutnya adalah... Waktunya serangan balik. Hah? Dengar, Boruto. Kalau kau tidak ingin permainan cepat selesai, jangan beraksi sendirian. Hah? Selemah apapun lawanmu, kita harus bersatu untuk menang. Itulah serunya permainan. Dimana kalian? Kaya Shibari no Jutsu! Kau tidak bisa kabur. Itu hampir saja. Kage Shibari no Jutsu. Ninjutsu yang bisa menghentikan langkah orang lain. Hanya dari bayangannya. Tapi Jutsu itu memiliki batasan jangkauan. Ninpo! Jouju Giga! Apa? Kenapa aku sulit bergerak? Bayangannya belum menyentuhku. Kage Shibari no Jutsu sudah berhasil. Apa yang terjadi? Itu disebut Hengge no Jutsu. Apa? Tapi bayangkan itu! Itu adalah ular yang kubuat. Tidak akan ku maafkan. Kalian bertiga menipuku. Kekuatan apa ini? Kalau begini Jutsu itu tidak bisa bertahan. Maafkan kami, Metal. Boruto! Cepatlah! Serang dia! Serangan yang seperti apa? Pukul saja dia atau apapun itu. Apa? Memukul dia? Cepat lakukan! Apa harus aku? Gawat! Aku tinggal pukul saja, kan? Cepatlah! Metal! Hei! Kau tidak apa-apa, Metal! Apa yang terjadi? Aduh, sakit. Oh, syukurlah. Sepertinya kau sudah kembali normal. Apa? Maafkan aku soal kemarin. Aku tidak bermaksud kasar. Tidak, tidak apa-apa. Kau pantas untuk marah. Tapi aku minta maaf. Kekuatanmu saat tidak gugup, ternyata sangat luar biasa. Si Gadai. Aku pikir-pikir, kau itu harus latihan lebih serius dari biasanya. Terutama kau, Boruto. Aku. Dia benar. Menyedihkan. Waktunya kita masuk kelas. Ayo cepat, teman-teman. Baiklah. Kalau begitu, aku akan lebih serius lagi. Aku juga. Teman-teman, ayo cepat. Ya, ya. Aku pulang. Wah, kakak sudah pulang. Himawari, kakak pulang. Syukurlah, Boruto. Ibu sudah menyiapkan makan malam untuk kita. Hari ini di akademi membuatku lelah sekali. Aku sangat lapar, bu. Kemarin tidak ke akademi. Aku tidak pernah bolos, bu. Maksudku, hari ini pelajarannya banyak sekali. Kakak, setelah makan malam, kita main yuk. Tapi kakak malam ini harus belajar lagi. Himawari. Oh iya, bu. Mata milik ibu namanya Byakugan, kan? Benar. Byakugan milik ibu, pamanmu, dan semua klan Hyuga adalah mata ciri khas kami. Memangnya kenapa, Boruto? Aku penasaran. Apa mata Byakugan itu bisa melihat lebih banyak hal daripada mata biasa? Begini. Mata ini bisa melihat dari jauh dan bisa juga lihat cakra yang dimiliki orang lain. Cakra? Apa bayangan itu adalah cakra? Ibu, ada satu hal lagi. Ayah pulang. Ayah! Ayah pulang lebih cepat dari biasanya. Ya, pekerjaan ayah selesai lebih awal. Makan malam sudah siap. Makan dulu ya. Terima kasih ya. Tapi ayah mau langsung tidur saja. Baiklah. Selamat tidur, ayah. Ayah tidak pernah makan masakan yang ibu siapkan. Ayah jahat sekali. Ayah jahat sekali.